Air memegang peran penting dalam kehidupan. Saat air berlimpah, kita menggunakannya dengan berlebihan tanpa rasa bersalah. Saat kekurangan, kita mendadak jadi kelimpungan. Sejatinya, 2 per 3 permukaan bumi dipenuhi oleh air. Menurut data dari BPS, Indonesia memproduksi air bersih sebesar 5 miliar meter kubik pada tahun 2021. Akan tetapi, ketersediaan air bersih yang bisa dikonsumsi sangat terbatas. Dilansir dari berbagai situs berita, bencana kekeringan terjadi di mana-mana. Kalau di desa ini, April itu sudah tidak ada hutan sampai sekarang. Setelah itu, kekeringan akibat kemarau di Bojonegoro, Jawa Timur terus meluas. Hingga kini tercatat ada 22 desa dilanda krisis air bersih. Lain di Ketapang, lain di Grobogan. Di wilayah Geyer, sejumlah warga mengalami kekeringan. Dengan menggunakan sepeda motor, warga membawa 3 hingga 4 jerikan ke Sungai Kering di desa Karanganyar, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebenarnya, apa sih penyebab kekurangan air? Selain karena musim kemarau yang berkepanjangan, bisa jadi kekeringan ini adalah salah satu akibat dari apa yang telah kita lakukan. Hmm, barangkali kita sering melakukan ini. Menggunakan air secara berlebihan, lupa mematikan keran, dan membuang air secara cuma-cuma. Lantas, apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam menjaga ketersediaan air? Tidak buang air percuma saat sedang menggosok gigi, selalu tutup keran air dengan benar setelah penggunaan. Tidak mandi berlama-lama, dan bijak saat mencuci piring atau baju. Nah, beberapa upaya tadi adalah cara kita dalam menyelamatkan air dan lingkungan. Selain bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri, kita juga dapat membagikan pesan positif ini melalui media sosial yang kita miliki. Tidak hanya aku, kalian juga turut berperan dalam menjaga air tetap lestari. Karena menjaga air tetap lestari sama halnya dengan kita menjaga kehidupan di bumi. Ayo kita sama-sama jaga ketersediaan air agar hari ini, esok, dan seterusnya tetap mengalir.